Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat kajian budaya Jumpa lagi dengan kami Channel kajian budaya Dalam acara pameran dan kontes Bunsai tingkat nasional di Tulungagung Kita akan menyaksikan Berbagai macam Bunsai Yang sangat indah Dalam kontes Yang diselenggarakan hari ini Tanggal 20 Bulan Februari 2022 Bunsai adalah Tanaman atau pohon Yang dikerdilkan di dalam pot dangkal Dengan tujuan membuat Miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas Penanaman Penanaman Bunsai dilakukan di pot dangkal Yang disebut Bon Dan penanaman itu sendiri disebut Sai Dalam Literatur yang kami baca Istilah punsai juga dipakai untuk seni tradisional Jepang Dalam pemeliharaan tanaman atau pohon Dalam pot dangkal Dan apresiasi keindahan bentuk dahan Daun Batang Dan akar pohon Serta pot dangkal Yang menjadi wadah atau keseluruhan bentuk tanaman atau pohon Bunsai adalah pelafatan dari bahasa Jepang Untuk Benzai Seni ini mencakup berbagai teknik pemotongan dan pemangkasan tanaman Pengawatan Pembentukan cabang dan dahan pohon dengan melilitkan kawat atau Membingkokkannya dengan ikatan kawat Serta membuat akar menyebar di atas batu Pembuatan bunsai memakan waktu yang lama dan melibatkan berbagai macam pekerjaan Antara lain pemberian pupuk, pemangkasan, pembentukan tanaman, penyiraman, penggantian pot, dan lain sebagainya Tanaman atau pohon dikerdilkan dengan cara memotong akar dan rantingnya Pohon dibentuk dengan bantuan kawat pada ranting dan tunasnya Kawat harus sudah diambil sebelum sempat menggores kulit ranting pohon tersebut Tanaman adalah makhluk hidup dan tidak ada bonsai yang dapat dikatakan selesai atau sudah jadi Perubahan yang terjadi terus menerus pada tanaman sesuai musim atau keadaan alam Merupakan salah satu daya tarik dari bonsai itu sendiri Pohon yang umum di bonsai adalah berbagai macam spesies Seperti bonsai, pohon pinus, cemara, cemara cina, cemara duri, sugi, dan lain sebagainya Ada juga bonsai pohon buah untuk dinikmati keindahan dan buahnya Ada juga bonsai tumbuhan berbunga untuk dinikmati keindahan bunganya dan tumbuhannya itu sendiri Ada juga bonsai pohon untuk dinikmati bentuk daunnya saja Ada banyak sekali tanaman tropis yang telah dicoba dan ternyata cocok untuk dibonsai Di antaranya ada asam jawa, ada beringin, cemara udang, waru, jambu, dan lain sebagainya Dari segi sejarah bonsai berasal dari seni miniaturalisasi tanaman yang disebut penjing dalam bahasa Jepangnya Dari perode dinasti Tang Di makam putra dari Maharani Wu Zetian Terdapat lukisan dinding yang menggambarkan pelayan manita yang membawa pohon berbunga dalam pot dangkal Pot dangkal berukuran kecil ini merupakan miniaturalisasi dari pemandangan alam Kalangan pengsawan di Jepang mulai mengenal penjing sekitar akhir zaman Heian Aksara kanji untuk penjing dilafatkan orang Jepang sebagai bungkai Sama halnya dengan Cina Bungkai di Jepang juga merupakan miniaturisasi dari pemandangan alam Seni yang hanya dinikmati kalangan atas terutama kalangan pejabat istana dan samurai Dan baru disebut bonsai pada zaman Ido Penanaman bonsai adalah pekerjaan sambilan samurai zaman Ido Saat bonsai mencapai puncak kepopulerannya tersebut Sejak zaman Meiji bonsai dianggap sebagai hobi yang bergaya Namun pemeliharaan bonsai dan penyiraman memakan banyak waktu Sejalan dengan lingkungan tempat tinggal di Jepang yang makin modern dan tidak memiliki halaman Penggemar bonsai akhirnya terbatas pada kalangan berusia lanjut Sedangkan ukuran bonsai itu macam-macam Paling tidak bonsai dikelompokkan menjadi enam kelompok berdasarkan tinggi tanaman Dari pangkal batang hingga bagian puncak tanaman Ada bonsai raksasa tinggi pohon lebih dari 101 cm Kemudian ada bonsai sangat besar tinggi pohon antara 76 sampai 100 cm Ada bonsai besar tinggi pohon antara 46 sampai 75 cm Ada bonsai sedang tinggi pohon antara 31 sampai 45 cm Ada bonsai kecil tinggi pohon antara 16 sampai 30 cm Dan ada juga bonsai sangat kecil tinggi pohon kurang dari 15 cm Bonsai yang kita saksikan dalam kesempatan kali ini adalah bonsai dalam pameran yang ada di Tulungagung Bersifat pameran nasional Dengan jumlah bonsai yang sangat banyak sekali Kita bisa melihat keindahan bonsai yang ada dalam video ini Ketika kita melihat bonsai maka seakan-akan kita memiliki bayangan imajinasi yang begitu dalam terhadap bonsai tersebut Kadang ada orang yang membayangkan Jika bonsai itu seperti pohon yang sangat besar dan kita ada di bagian bawah pohon yang sangat besar dan tua tersebut Ini diselingi dengan keindahan hiasan-hiasan seperti batu, kemudian lumut, kemudian pasir-pasir dan lain sebagainya Yang ada di samping pohon bonsai menjadikan imajinasi kita akan berkembang lebih luar biasa lagi Oleh karena itu dengan bonsai kita dapat jadikan sebagai sarana untuk kontemplasi Sarana untuk merenung, sarana untuk melepaskan berbagai macam stres-stres yang ada dalam pikiran kita Karena pekerjaan dan lain sebagainya Dengan melihat bonsai imajinasi kita terus berkembang Dan itulah keindahan dari bonsai yang dapat kita rasakan Sahabat-sahabat kajian budaya Seni itu memang luar biasa Menjadikan hidup kita lebih hidup Serta seni merupakan Perwujudan dari kemampuan kita untuk Mengekspresikan apa yang kita bisa Di alam yang menjadi imajinasi kita Terima kasih sekilas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih